Assalamualaikum Sahabat Beriman Dikenal sebagai kota industri, bukan berarti Karawang tidak memiliki tempat tujuan wisata religi. Selain destinasi yang menakjubkan, ada pula situs dan juga beberapa makam bersejarah yang wajib dikunjungi. Salah satunya ialah, destinasi wisata religi makam Raden Arya Wirasaba, di Dusun Kompa, Desa Cimahi, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang itu, sudah tak asing bagi para peziarah. Tak hanya dikenal oleh warga Kabupaten Karawang, makam salah satu pejuang, sekaligus yang menjadikan Karawang sebagai kota lumbung padi di Tanah Sunda itu, juga sudah populer di kalangan para peziarah dari luar Karawang dan luar Jawa Barat. Sekilas Sejarah Tentang Raden Arya Wirasaba Pada tahun 1624, Sultan Agung mengutus Surengrono atau Arya Wirasaba dari Mojo Agung Jawa Timur, untuk berangkat ke Karawang dengan membawa seribu prajurit dan keluarganya, dari Mataram melalui Banyumas. Dengan tujuan, untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras, dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia. Di Banyumas, Arya Surengrono meninggalkan 300 prajurit dengan keluarganya, untuk mempersiapkan logistik dan penghubung ke ibu kota Mataram. Dari Banyumas, perjalanan dilanjutkan dengan melalui jalur utara Melewato Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, dan Ciasem. Di Ciasem ditinggalkan lagi 400 prajurit dengan keluarganya, kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Karawang. Setibanya di Karawang, dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya, Arya Surengrono, menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas di Uduk-Uduk, mempunyai pertahanan yang sangat kuat. Karena itu, perlu diimbangi dengan kekuatan yang memadai pula. Dua langkah awal yang dilakukan Surengrono, membentuk tiga desa yaitu Desa Waringin Pitu atau Teluk Jambi, Parakan Sapi atau Kecamatan Pangkalan, yang kini telah terendam air Waduk Jatiluhur dan Desa Adi Arsa, yang sekarang termasuk di Kecamatan Karawang, pusat kekuatannya di Desa Waringin Pitu. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram, Arya Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa, tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba gagal dilaksanakan. Pengabdian Arya Wirasaba selanjutnya, lebih banyak diarahkan kepada misi berikutnya yaitu menjadikan Karawang menjadi lumbung padi, sebagai persiapan rencana Sultan Agung menyerang Batavia, di samping mencetak prajurit perang. Raden Arya Wirasaba, nama aslinya sebetulnya Raden Arya Surangrono dari Rajaan Mataram, Jawa Timur. Beliau ditugaskan oleh Sultan Agung untuk mengamankan Karawang dari serangan POC. Beliau bawa pasukan prajurit sebanyak seribu orang, maka disimpan di daerah Indramayu sekitar 300, daerah Jelamaya 300, dan dibawa ke sini sisanya 400. Beliau mendirikan sebuah desa yaitu yang dinamakan Waringin Vitu, tiga titik dari sekitar Jogjambe, dan di Arsa, dan di sekitar Keramat Luizong ini, desa Cimahi, Jomotan Kelari. Hubungannya beliau itu sama-sama berjuang waktu itu untuk Batavia, terutama Kerawang. Beliau ada terpisah antara Arya Singapura Bangsa dan Arya Wirasaba. Arya Singapura Bangsa beliau diberikan kedudukan, yang sama-sama diberikan kedudukan, yaitu waktu Kandang Sabi Kuning. Arya Wirasaba, wilayahnya bagian selatan, Arya Singapura Bangsa, wilayahnya bagian utara. Sementara perjuangan Arya Wirasaba dan keturunannya, tetap konsisten terhadap perjuangan Sultan Agung terdahulu, bahwa Kerawang dijadikan lahan pertanian padi untuk memenuhi logistik persiapan menyerang Batavia. Namun jika masih ada sebagian generasi sekarang, masih mempertanyakan nasib Arya Wirasaba, sebab kalau mengacu kepada pelat kuning Kandang Sapi Besar, pelantikan wedana setingkat bupati, antara Singapura Bangsa dan Arya Wirasaba, dilantik secara bersamaan. Saat itu Singapura Bangsa sebagai bupati di Tanjung Pura, sedangkan Arya Wirasaba Bupati Waringi Pituh. Tapi mengapa kini Arya Wirasaba tidak masuk catatan administratif pemerintah daerah Kabupaten Karawang? Perhatikan perkataan Huf Regen dan Tewiden Regen, memang dating dari Belanda, yang menyatakan bahwa kedudukan Singapura Bangsa lebih tinggi dari Arya Wirasaba. Sebaliknya kalau kita perhatikan sumber kekuasaan yang diterima kedua bupati itu, yaitu piagang pelat kuning Kandang Sapi Besar, yang ditulis Sultan Agung tanggal 10 bulan mulut tahun Alif, sama sekali tidak menyebut yang satu lebih tinggi dari lainnya. Tapi dalam menyikapi hal ini, kita pun harus lebih arif dan bijaksana, karena setiap peristiwa memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nama asli beliau itu adalah Raden Arya Suranglono, ada pun Arya Wirasaba itu adalah keilmuannya, ilmu kuku bayu Wirasaba. Adiannya di Pancasolda. Demi menjaga keselamatan wilayah Kerajaan Mataram di sebelah barat, pada tahun 1628 dan 1629, bala tentara Kerajaan Mataram diperintahkan Sultan Agung, untuk melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia. Namun serangan ini gagal, karena keadaan medan sangat berat, berjangkitnya malaria dan kekurangan persediaan makanan. Dari kegagalan itu, Sultan Agung menetapkan daerah Karawang sebagai pusat logistik, yang harus mempunyai pemerintahan sendiri dan langsung berada di bawah pengawasan Mataram, dan harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang cakep dan ahli perang. Mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun pesawahan, guna mendukung pengadaan logistik dalam rencana penyerangan kembali terhadap VOC, atau Belanda di Batavia. Kalau yang pernah ke sini banyak, termasuk Bapak Wakil Bupati Kewajimi, Ibu Selika, Pak Naseb, Pak Jamwiri, Cilamaya, Batu Jaya, Logi, Pangkalan juga ada, Badami, kesananya, sampai Indramayu, sampai. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wira Perbangsa dari Galuh dengan membawa seribu prajurit dan keluarganya, menuju Karawang. Tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wira Perbangsa adalah, membebaskan Karawang dari pengaruh Banten. Mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan kembali terhadap VOC Belanda di Batavia, sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada area Wira Sabah yang telah dianggap gagal. awalnya tidak seperti ini. Mula-mula kayak bubuk gitu ya, diberangsur. Ini pun sama listrik juga dari genset ke tenaga surya sampai laku listrik ini. Setelah menonton channel ini mudah-mudahan penonton bisa berziarah ke tempat ini dan menjadikan sebagai wisata religi. seperti ini. Mohon maaf, beribu maaf apabila ada kesalah. Apa namanya, makhluk saya juga, tidak bisa menjelaskan yang sebenarnya mungkin banyak salah. Mohon maaf, itulah sekilas sejarah Danden Hari Awira Sabah atau Hari Surah. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Dandenongsikan kembali terhadap